jika non muslim diberi kesempatan beribadah di Indonesia maka imbasnya muslim yang minoritas dimana-mana juga diberi kesempatan sebagai imbalan mereka di dunia islam gak diapa-apain tapi orang-orang yang istri misalnya gak cara berpikir berbalian kalau kita membiarkan non muslim ibadah artinya membiarkan kesirikan, jadi istihab sengliar tapi kita tahu kan di ukraina misalnya orang islam tertindar di yanmar yang di daerah putih ini rohingya nanti di thailand, di patah ini pukat semacam-macam terus di singgabor atau di filipina dulu yang kelompok mendanao ini terus jadi efek domino misalnya ini bayangkan misalnya aku melarat, buruh orang kafir yang anti islam di sistem politik negara yang anti islam aku yang ada yang melakukan di sholat itu sangat sakit kan bagaimanapun kita nyaman sholat di indonesia yang bergobat jabat di sholat kita ada buruh orang kafir yang larang sholat artinya kita sekarang sholat nyaman baru kayak ad-denalmal ada sistem sosial ad-denaljah sistem apa saja yang menopang sholat itu tidak dianggap masalah masalah demokrasi begini misalnya surat orang islam dukung demokratisasi agama itu untung tak rugi orang yang kayak Gus Dur orang-orang kelompoknya Gus Dur berpikir untung untungnya begini jika non muslim diberi kesempatan beribadah di indonesia maka imbasnya muslim yang minoritas di mana-mana juga diberi kesempatan kesempatan sebagai imbalan mereka di dunia islam gak di apa-apain tapi orang-orang yang istri misalnya gak cara berpikir berbalian kalau kita membiarkan non muslim ibadah ini membiarkan kesirikan tapi kita tahu kan di ukraina misalnya orang islam tertindas di yanmar di yanmar di nanti di thailand di patah di sini di sini ini pukat semacam-macam terus di singgapur apa di filipina itu dulu yang kelompok apa-apa mindanao ini terus jadi efek domino ya kalau menurut teori ini Gus Dur atau siapa-siapa ini saya cerita setelah ada begitu terus itu udah hanya Gus Dur zaman ibn Khaldun sudah bicarakan itu jadi kalau saya mau sampai saya tidak senang duit di monggo mawan anggap mawan itu adenal jahwa adenal mal yang tidak ada yang bisa nonton sholat mereka yang buru orang kafir tidak bisa nonton beri lagu agamaan tidak hanya gara-gara terlalu miskin saya merasa saya kekuyai saya kekuyai sering dikelui santri yang melarat terus buruk yang Cina Gus saya biasa gus goreng daging babi ini saya masih tersiksa tersiksa saya tidak dikenalkan mengejar anak sekolah yang gereja dan saya cilik saya mau tapi baru seperti melarat saya tidak saya saya punya cerita lebih ngeri lagi ada teman miskin buruh yang non muslim dia agak perilaku sosialnya kacau biasanya saya mau cukup terong saya maksiat suatu saat bangkrut saya tenangan di kunci mobil saya terong saya tahu tidak cifat saya saya lagi sadar saya nangis saya mencari hadis yang mencari kekafiran pikir mendekati kekafiran kalau melarat melarat saya tidak melarat saya tidak ada musibah saya tidak maksudnya itu urusan hukum saya tidak menyinggung orang melarat dulu dia itu pernah janggal dengan hadis itu orang nabi biasanya miskinan ingin melarat itu yang umum pikir mendekati kekafir ini janggal nabi nabi ke sana arugan biasanya nabi tidak melarat karena dia melarat ingin dibilang nabi jadi hadis kadal fakru ayakuna kufron itu janggal 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 mencari nasib tangisan wala hasil dia matuh tidak kerja terus matuh sampai nangis kualat ini cerita sama rosa tersinggung cerita hukum berarti kalau sekarang umat islam berpolitik itu baik karena lewat partai islam umat islam itu nanti sholat tidak aneh saya anggap sholat tidak aneh saya berarti di kekuatan sistem sosial baik tapi berarti berlangsung sholat orang hadun nafsi saya anggap itu berarti 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 sholat yang larang tapi berarti 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 orang sholat itu aku dilarang sholat itu itu maksud yang memakan berarti aku sholat aku sampai melarat cita-cita berarti tidak gampang sholat sampai setah melarat tapi melarat sholat itu lancar Alhamdulillah tidak masalah tidak ada akibat apa tapi saya mikir gara-gara melarat turunan anak yang buruh yang mengalami hal yang tidak kamu alam mungkin saja saking saya melarat anak yang buruh di Jakarta yang yang orang yang orang buruh orang yang orang salah kalau tidak mengalami tidak memikir anak itu termasuk harus kamu pikirkan juga ini syariat saya itu mikir apa yang selesai menurut menurut berhormat 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 tetap saya pikir yang menurut nabi beja beja orang itu yang dua dua atau pangkat yang yutah son nubih minti yang saya bintangi apa aku mau anak aku yang lakukan demi anak itu tidak mengurangi suhut bahkan nabi hidr jadi panitian anak itu yang cerita oleh Ashabul Khafi ketika cacili anak orang soleh abai sempat menyimpan mas batangan jadi orang soleh mati menyimpan mas batangan orang mas batangan orang disimpan tembok suatu saat tembok ini berubah konsekuensi ini berubah mas batangan di konangan di dolem itu apa rubah ditotong nabi Sinten hidr nabi musah protes tembok rubah padahal penduduk itu nakal nakal terus jawab nabi hidr sebut fatwa fatwa zuhud yang berlebihan orang rauleh nabung ngomong kosong tak jamin itu ditentang oleh ulama ulama syariat karena di cerita sabul kafi ini jelas kan orang soleh nyimpan mas batangan tembok demi anak keberlangsungan kesalahan anak ternyata di panitian nabi hidr supaya mas ini tidak jatuh ke tangan tangan orang toh orang ini ketika nyimpan tetap disifati Allah wakana abuhumah shalihah itu tidak menurut orang soleh nabung tidak mengurangi kesalahan tapi rasabuk abuhum mukholafah nara nabung rasoleh indah 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 ayat orang soleh nabung tidak mengurangi kesalahan wakana abuhumah shalihah ini orang 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 fatwa berlebihan menghenti orang berlebihan padahal mau dukung AWD faham fatwa itu dukung AWD keliru barang berlebihan keliru berlebihan miliaran tidak jelas hitungannya tidak kalau sedang mati warisan 100 juta berlebihan sedang berlebihan anaknya harus orang 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 limiar yang benar dia sama yang mengguna orang 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 Mbak Tengkullah setuju Fatwanya Ibnu Khaldun, karena berdasar sejarah Itu gak ada nabi Kecuali dari keluarga terhormat Nah terhormat itu tadi Kata Imam Ghazali, sebetulnya anda harus terhormat Kamu jadi presiden atau bupati Ada adenalmal Ada adenalmal atau adenaljah Yang yutahassonubihimintini Supaya bisa menjaga agama Nah sekarang kalau pertanyaannya Gimana kalau globalisasi itu tadi Jangan-jangan misalnya Kalau kita ngobong gereja di Indonesia misalnya Terus mecik yang minoritas di negara lain Diobong sebagai balasan Perlakuan umat Islam mayoritas Di Indonesia, terus gentinan Islam Sehingga minoritas di negara lain Ditindak, itu jangan-jangan kita termasuk sebab Dan teori itu juga sesah Ngomong pengiran ya Mau mau tenan, cari orang pengiran ya Kapok tenan di teori itu Cari orang pengiran, namanya ini aku nyata Orang sohabat itu menjadi sohabat Ajaran-anyan Islam di offer Tidak ada suruhkan Mustafa atau seneng-seneng keluar atau offer Saking offernya berdina misalnya Gereja, merisaui watu pengiran ya Jiancuk watu kok disembah Pengiran apa? Watu Jiancuk watu disembah Akhirnya orang kafir malas ya Jiancuk pisang pengiran Pengiran akhirnya kena kan Pengiran ya pengiran Allah akhirnya kena Akhirnya ada syariah tanyar Walata subulladina di awna mindunillah Faya subulladina aduam bihoirilam Mat sohabat semua jauhlah misaui pengiran Pengiran orang kafir Korbannya aku Jadi jangan kira Jangan kira semangat Misalnya kalau rujan untuk semangat Nghiakin aku, nghiakin aku, nghiakin aku Aku ada damuknya Sampai Nabi dibantah ya Rasulullah Wahal ya subulladina aduam bihoirilam Masa itu yang misaui bapaknya diambak Terus Nabi jawab Ya subulladina aduam bihoirilam Ya misaui bapaknya wong Akhirnya bapaknya dikne Dibisaui Ya mau misaui pengirannya wong Akhirnya pengiranem Dibisauilah pengiranem itu sopura Allah kan Nah sistem global itu ya itu ya mungkin Jadi kalau anda berbuat baik sama agama lain Mungkin agama lain berbuat baik sama kita Di negara yang saudara kita minoritas Kayak di Bosnia, di Rohingya, di Pukat, di macam-macam Di Mindano Mungkin bahkan di Amerika Malah ini orang kendal di pulau Jawa perlu ditakui Aku kendal mereka mayoritas Mereka jihad Sampai tak ceritakan ini kisah nyata Aku dikocok khusus era karuan Kalau ada sholat Dia ada di era karuan Islam apa Islam Rasulullah sholat Suatu saat ini Urib era karu karuan Akhirnya pindah di Rianjaya Di daerah mayoritas Kristen Barang kenalan Kami jadinya martunya Sampai Kristen-Kristen Suatu saat kenalan Ada orang jadinya Abduwa Alhamdulillah Padahal orangnya Rasulullah Mereka butuh tenang Bukannya ketemu Islam Rasulullah tidak Alhamdulillah Sampai tidak mau Islam Terus ini sadar Benar jenis Jadi Ketemu orang Rasulullah Itu berguna di Jawa Jadi Bareng di Sumatera Di daerah Irian Tidak bisa ketemu Ketemu orang Rasulullah Tidak di Jawa Jajah 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 Dari ini Bujum ayu Mereka mengetahui Mereka mengetahui Mereka mengetahui Mereka tidak mengerti Waduh Jadi Mereka Apakah yang benar Asli ini Faham Cerita Apakah yang benar Agar orang pembantang Takobala Mereka Mereka Takobala Ya Mereka 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 Tidak di Goyanan Kenapa Mereka Sering Bujum Dujul Mereka Sering Bujum Bujum Lali Bujum Sengelek Terus Dibar Dibar Tidak Sebagian Yang Tidak Tidak Mereka Tidak 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 Sampai Mulai Mikir Tidak Tidak Jawa Tidak Tidak Sholat Oke Kita Geding Atas Nama Fitrah Gomo Rawang Minum Geding Tapi Sebagian Geding Itu Masalah Kondisi Buktinya Hal yang Sama Ketemu Islam Rasulat Jadi Semua teori Ini Saling Melengkapi Memang Kalo Ketika Kita Dewa Dewa Fekir Zuhud Enak Tanpa Hisam Kita Senang Fekir Bebas Hisam Tapi Kekuatan Bergening Ambil Non Muslim Terus Sholat Kangilan Misalnya Burah Jakarta Posisi Burah Majikan Rasulat Nyupiri Sholat Ramandek Apa Tapi Keku Majikan Burah Rasulat Sholat 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 Tidak 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 Pecat Selesai Gara Gara Melarat Tetap Rasulat Komus Sholat Ngaji Imbang Pengagum Kemiskinan Melarat Rasulat Kagum Kagum Biasa Tapi Geding Geding Melarat Dusuk Tapi Dukung Maksud Rasulat Didukung Sake Malah Dukung Malah Parah Parah Amar Ma'ruf Nahimungkar Itu syarat utamanya Tadi Ada Adna Malin Ada Adna Jahin Untuk Yutah Hassan Bukti Semua Nabi Itu Punya Kekuatan Sehingga Tidak Tersiksa Ini Allah Tidak Pernah Mutus Nabi Kecuali Dari Kasta Tertinggi Tujuhannya Ada Sistem Sosial Yang Menjaga Lucu Kan Masih Geding Tapi Rata Matai Ini Sungkan Abu Sayyid Abbas Orang Islam Tapi Nabi Bukti Patah Ini Terima Sampai Darun Nad Wau Kebingungan Caranya Matai Muhammad Tepi Keluarga Kuresh Sampai Iblis Bukti 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 Berceceran Tapi Menuntut Sampai Tidak Matai Bukti Utusan Matai Kangelan Karena Nabi Diutus Fimana Aten Mingkau Ketika Nabi Pindah Medinah Ini Asing Asing Amat Tidak Yasrim Ini Suku Besar Bani Najjar Bani Najjar Ini Keluarga Besar Nabi Sangking Sayidah Amin Nah Berjanji Diterang Ketika Sayid Abdu Gerah Mergonili Keluargan Mimbanin Najjar Faham Jadi Ini Gada Mana Aten Mingkau Mih Bani Bani Najjar Jadi Apa Sebut Ini Wa Makatafihim Syahron Yu'anu Nasukmahu Wasak Wasakwa Ini Suku Bani Najjar Akwalihi Mimbanin Najjar Hiling 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 Buat Sakit Sampai Protes Kadang-kadang Ada Ngalim Ngalim Rontok Rontok Gose Rontok Rontok Mulyau Karp Bintrapati Repot Teman Teman Misalnya Ngalim Biasa Total Wino Lalu Bubut Rukhin Mulang Wai Bumput Rekat Jadi Terus Mengerak Apa Radiga Radiga Jadi Faham Ini Sekolah Suwan Ini Fatwa Resmi Secara Ilmiah Jadi Amar Ma'ruf Nah Him Mungkaru Dibutuh Adna Jahin Wa Adna Napa Malin Sebab itu Mulerian Agama ini Butuh Syaukah Butuh Kekuasaan Nah Ketika Butuh Terus Nafsiri Macam 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 Yang Menganggap Itu Partai Politik Sehingga Mereka Mendewakan Partai Politik Yang Menganggap Itu Uang Sehingga Orang Islam Harus Kaya Ada Mengatakan Itu Ilmu Macam Macam Sehingga Benar Semuanya Itu Memberi Kontribusi Kita Harus Gak Usah Munafek Dulu Yang Bisa Ngusir Pasukan Salib Sistem Negara Karena Saat Itu Termasuk Panglima Perang Sehingga Ngusir Pasukan Salib Termasuk Sistem Negara Tapi Percaya Sistem Negara Repot Nyatanya Orang Orang Islam Yang Minoritas Di Negara Negara Barat Karena Sistem Sosialnya Baik Perlakunya Baik Menjadi Menarik Akhirnya Juga Bisa Nislamkan Orang Seperti Islam Gujarat Punjab Ke Aceh Mereka Hanya Pedagang Sistem Sosialnya Baik Tau Tau Menarik Berhasil Orang Aceh Banyak Seng Islam Terus Sampai Wali Songo Itu Tidak Ngandalkan Negara Ngandalkan Sistem Sosial Semacam Tapi Intinya Butuh Aden Aja Aden Malin Artinya Kalau Islam Pertama Masuk Indonesia Mereka Mereka Melarat Mereka Mereka Pedagang Lintas Negara Pedagang Biting Rang Arah Lintas Negara Mereka Pedagang Lintas Negara India Aceh Cukup Pedagang Biting Bumpal Lintas Entah Alhamdulillah Terus Ini Saya Peringat Itu Yang Tamkin Itu Maksud Tamkin Terus Kembali Ayat Yang Maksud Maksud Tamkin Tamkin Itu Kekuasaan Makan Tamkin Terus Tetap 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 Itu Butuh Adana Malin Adana Jain Syukur Maksimal Tapi Minimal Adana Minimal Adana Contoh Paling Gampang Ini Misalnya Waya Pemilu Kalau Pernah Ditanya Sama Seorang Kiai Partai Islam Andakan Bersatukan Tetap Kalah Sama Partai Nasional Karena Yang Menarik Itu Partai Nasional Misalnya Itu Apa Kita Wajib Bila Partai Islam Bapak Tidak Jawaban Sederhana Saya Ini Orang Politik Tapi Bukan Cerita Hukum 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 Misalnya Begini Partai Nasional Itu Didukung 80% Menang Partai Islam Orang 10% Mesti Kalah Kamu Jangan Karena Putus Asa Bilang Ya Sudah Kalau Dibang Mesti Kalah Tidak Partai Nasional Misalnya Berarti Partai Nasional Malah Besar Kepala Karena Merasa Bangsa Indonesia 100% Dukung Dia Tapi Kalau Yang Partai Islam Tetap Menang Dia Sadar Ketika Menang Pun Sadar Ada 20% Yang Tidak Milih Dia Kadang Cara Berpikir Tidak Setibang Didukung Kalah Menisan Numpang Lio Mestinya Tidak Begitu Cara Berpikir Mereka Tidak Ada Adina Jahin Gara Gara Suara 5% 6% Gara Lampar 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 0% Tidak Lampar 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 Menjaga Agama Ini Butuh Adina Jahin Adina Adina Malin Itu Khawatir Dikalami Wau Konca Kulau Nanti Ngalami Kadal Fakru Ayakuna Kufron Misalnya Nyubiri Fasek Terus Ngetron Maksiat Misalnya Apal Quran Maksiat Hukumi Nolong Maksiat Maksiat Tapi Aku Rata Turuti Dipecat Bujuk Ramangan Maksiat 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 Tentu Kontennya Tidak Selalu Tapi Ada Suratul Masalah Ada Bentuk Kasuistik Yang Memang Ekstrim Ekstrim Tidak